Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengumumkan penemuan terowongan strategis yang digunakan oleh Hamas di bawah jalan raya utama dari utara ke selatan di Nuseirat, Jalur Gaza. Menurut Times of Israel, terowongan ini ditemukan oleh tentara dari Brigade Parasut Kadangan ke-646, Unit Teknik Tempur Yahalom, dan Insinyur Tempur lainnya. IDF menyatakan bahwa mereka berhasil menghancurkan terowongan tersebut pada Selasa, 16 Januari 2024. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, menyatakan bahwa terowongan tersebut memiliki panjang ratusan meter dan kedalaman sekitar 9 meter, melintasi lembah Gaza yang juga dikenal sebagai Sungai Besor. Menurut pernyataan IDF, pada Selasa, 16 Januari 2024, militan Hamas menggunakan terowongan tersebut untuk bergerak tanpa terdeteksi antara Gaza Utara dan Selatan. Setelah meledakan terowongan di bawah jalan Salah Aldin, IDF menyatakan telah membuka jalur alternatif baru di kawasan tersebut. Surat kabar Amerika Serikat, The New York Times, melaporkan bahwa pejabat Israel dan AS terkejut dengan tingkat kecanggihan terowongan yang dibangun oleh Hamas di Gaza. Laporan tersebut, pada Selasa, 16 Januari 2024, menyebutkan bahwa cakupan, kedalaman, dan kualitas terowongan Hamas telah mengejutkan pihak Israel dan Amerika Serikat. The New York Times menyebutkan adanya terowongan yang panjangnya mencapai tiga lapangan sepak bola, serta satu terowongan lain yang cukup besar untuk dilewati oleh pejabat senior Hamas dengan mobil mereka. Pejabat Israel dan Amerika mengungkapkan bahwa beberapa mesin yang digunakan oleh Hamas untuk membangun terowongan ditemukan di dekat lokasi tersebut. Menurut laporan The New York Times, video yang diambil menunjukkan mesin-mesin tersebut, yang juga disebut sebagai sesuatu yang mengejutkan bagi tentara pendudukan Israel. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa IDF menemukan tangga spiral menuju terowongan yang memiliki kedalaman sekitar tujuh lantai yang terletak di bawah rumah seorang pemimpin senior Hamas. The New York Times melaporkan bahwa tentara pendudukan Israel meyakini adanya terowongan yang jauh lebih dalam di bawah Gaza. Para pejabat Israel memperkirakan bahwa untuk menonaktifkan terowongan tersebut diperlukan waktu beberapa tahun. Pejabat senior keamanan Israel yang meminta anonimitas saat berbicara dengan The New York Times untuk membahas masalah intelijen, memperkirakan bahwa jaringan terowongan saat ini mencakup sekitar 560 sampai 720 km. Angka ini dianggap tidak biasa mengingat wilayah tersebut hanya memiliki panjang sekitar 25 mil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!